Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Siapanya tak mengenali Nabi Sulaiman Pujusat yang diberikan Allah kepadanya Membuat siapapun bisa terkagum-kagum Bahkan iri Yang dikenal sebagai sosok yang bisa memerintahkan bangsa jing dan hewan Bahkan ada beberapa peninggalan berharga yang membuat siapapun penasaran Atau kecuali Israel Benda apakah itu? Kenapa Israel sangat mengincar benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman? Apakah Israel akan menguasai dunia setelah mendapatkannya? Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Apa? Mujizat Nabi Sulaiman yang membuatnya disegani Nabi Sulaiman terkenal akan kebijaksanaannya Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud Yang merupakan Raja Israel Sulaiman diangkat menjadi Nabi serta Rasul Setelah cukup umur dan ketika sang ayah wafat Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi Raja dari orang-orang Yahudi Menggantikan ayahnya Ia diberi munyisat oleh Allah SWT Seperti dapat berbicara dengan segala binata Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa Karena mendengar perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku Anugerahkanlah aku ilham Untuk tetap mensyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepadaku Dan kepada kedua orang tuaku Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi Dan memasukkanlah aku dengan rahmatmu Kedalam kelongan hamba-hambamu yang soleh Al-Quran Surah Endamal Ayat 19 Ia ternyata juga bisa mengendalikan makhluk halus Sepertu jin dan setan Selain mujizat yang melimpah Nabi Sulaiman adalah Sultan bergelimang harta Yang mempunyai istana megah Yang dibangun secara gotong royong antar manusia Binatang dan jin Dinding istananya terbuat dari batu pualam Tiang dan pintunya dari emas dan tembaga Atapnya dari perak Kiasan dengan ukiran mutiara dan intah Berlian Pasir di taman ditaburi mutiara Pantas saja Umat Israel semakin terheran-heran dan penasaran Bagaimana hubungan Nabi Sulaiman dan Israel? Meski dikarunai banyak kebaikan Namun sayang Orang-orang Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman Mereka mengingkarin jika ia adalah Rasul utusan Allah Lantas orang-orang Yahudi Dan mereka yang mengaku ahli kitab Ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman Karena dapat membuat bangsa jin patuh Orang Yahudi pun menduduh Sulaiman mempunyai sebuah kitab Atau benda yang membuat mereka bisa sekot Nabi Sulaiman Melihat Yahudi sangat rakus Setan juga ingin menyusun ide Setan sering naik ke langit untuk menguping pembicaraan dari para malaikat Tentang kejadian gaib apa yang akan dan sedang terjadi di bumi Setelah mendengar beberapa percakapan Setan membumbui apa yang didengar Dengan 70 kebohongan di setiap kalimat Kalimat tersebutlah yang akan menjadi sihir Mengetahui hal tersebut Nabi Sulaiman mengambil sihir-sihir milik setan tadi Dan mengembur sihir tersebut Di bawah tempat duduk Nabi Sulaiman Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu Tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya Namun setelah beliau wafat Bangsa Israel mencari-cari harta peninggalan tersebut Karena ingin seperti Sulaiman Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi Dan ahli kitab mereka Jika Sulaiman memang mempunyai kitab sati yang dikubur di bawah singgah sananya Setan memperdaya Israel Jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia Serta membuat cindian setan patuh kepadanya Bangsa Israel percaya Dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir Yang dikarang oleh setan Allah berfirman Dan mereka mengikuti Apa yang dibaca oleh syetan-syetan Pada masa kerajaan Sulaiman Padahal Sulaiman tidak kafir Hanya syetan-syetan lah yang kafir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat Di negeri Babil yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan Kepada seorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu Janganlah kamu kafir Maka mereka Mempelajari kedua malaikat itu Apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan mereka itu Tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun Kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu Yang tidak memberi mudarat kepadanya Yang tidak memberi manfaat Demi sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya Kitab Allah dengan sihir itu Tidak adalah baginya keuntungan di akhirat Dan na'amat jahatlah Perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Peninggalan apa yang paling diincar Israel dari Nabi Sulaiman Dalam sejarah Ada sebuah kitab yang tabut perjanjian Ark of the Component Yang amat populer Inilah yang menjadi salah satu benda paling dicari dari masa Nabi Sulaiman Sebuah kota kayu berisi dua loh batu Bertuliskan sepuluh perintah Tuhan Yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai Seorang profesor dari Universitas St. Andrew James Davila Mengklaim berhasil menergimahkan sebuah teks berbahasa Ibrani Bernama Three Thies of the Vessels Risalah kapal Yang berisi pesan Bahwa Kuil Solomon Tempat penyimpanan harta karun tersebut Kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah Ada di lokasi tanah Israel di Babylonia Dan sisanya dikirim ke malaikat Tekster salai kapal juga menyebut Harta yang dicari-cari telah disembunyikan oleh Simur Salah satu dari dua basuku di Israel Dan para sahabat Namun ternyata Harta tersebut disembunyikan Shamsil Dan malaikat lainnya Tekster salai kapal juga membuat daftar harta karun Nabi Sulaiman Mulai ornamen Taman Eden Instrumen musik yang terbuat dari emas Kemah suci Tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani Tak hanya kitab dan harta karun Ada juga benda kecil yang membuat Israel akan mabuk ke payang Menurut legenda Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga Selain bernilai tinggi Cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis Bisa mengendalikan roh dan setan Banyak yang yakin Benda itu bisa menjaga Dan memberi perlindungan kepada pemakainya Seperti yang dikisahkan Suatu hari sang raja kehilangan cincin yang berharga di perairan sungai Yordan Sulaiman menganggap Rihasan itu telah hilang untuk selamanya Hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya Cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan Keberadaan cincin berharga itu Kini jadi misteri Konon Ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman Sementara keberadaan makam Nabi Belum diketahui hingga sekarang Desas-desus lintas zaman menyebut Barang siapa menemukan cincin tersebut Maka ia akan jadi penguasa dunia Tak heran Banyak yang mencari dimana keberadaan cincin Nabi Sulaiman Dengan kekuatan cincin Sulaiman Bangsa Israel meyakini Bahwa dunia pun akan dengan mudah dikuasai Ten Commandments atau sepuluh perintah Allah Yang diturunkan kepada Nabi Musa Ternyata tersimpan di Hekel Sulaiman atau Solomon Temple Selain itu Petit tersebut juga berisi berbagai harta karun Kabar itu pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 Oleh penulis Harry Der Heger Dalam novel petualangan King Solomon's Mind Yang diterbitkan bertepatan dengan penemuan arkeologi Seperti situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika Setengah abad kemudian Arkeolog Amerika Nelson Gloop Mengumumkan Bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman Di Great Ray Valley Dekat perbatasan modern antar Israel Dan Yordania Namun tamat-tamat tersebut Tidak dipenuhi emas Melainkan biji tembaga yang menurut Gloop Adalah sumber ke-KN Sulaiman Hanya saja Karena Gloop tak mampu mengaitkan bukti arkeologis itu Dengan yang terterah pada kitab suci Para sejarah modern mengabaikan teman tersebut Akhirnya Lokasi benda-benda peninggalan Sulaiman pun Masih menjadi misteri hingga sekarang Sahabat beriman Israel mungkin saja melakukan apapun Untuk menguasai dunia Sanggupkah Mereka mendapatkan benda-benda kerama tersebut Wallahu alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!